Terima kasih. Berikut informasinya untuk Anda. Badan pengusahaan Batam mendukung penguatan perekonomian Kepri tidak hanya didongkrak melalui sektor industri saja, melainkan sektor lain yang mulai bermunculan seperti sektor pariwisata, perdagangan, dan industri kreatif. Pameran Batam Tourism Trade Investment TTI tahun 2017 ke-9 sekaligus pameran agribisnis dan pangan inovatif dibuka oleh Sekretaris Bidang Ekonomi Pembangunan Pemerintah Kota Batam, Gintoyono, yang disaksikan secara langsung berbagai peserta dari berbagai daerah di Indonesia pada Jumat 29 September di Mega Mall Batam Center. Kondisi ekonomi yang sedang tidak bagus ini, maka di Batam juga diupayakan peningkatan ekonomi dari sektor-sektor lainnya selain industri, yaitu di sini ada perdagangan dan pariwisata. Nah tentunya dengan kata seperti ini, BP Batam sangat mendukung dan kita harapkan ini kan dibuka hari Jumat, nanti Sabtu Minggu banyak turis dari Singapura dan Malaysia, maka dengan adanya pameran ini bisa semakin memperkenalkan Batam dan Indonesia ya, karena ini datang dari seluruh Indonesia, mengenai potensi pariwisata dan perdagangan yang ada gitu ya, kerajinan, makanan, dan seterusnya. Rehabilitasi dan rekonstruksi itu bukan hanya infrastrukturnya saja, tetapi juga livelihood mereka, penghidupan mereka, bagaimana ekonomi mereka bisa bangkit, bagaimana kehidupan sosial mereka bisa bangkit. Nah, apa yang kita lakukan di sini adalah daerah-daerah yang sudah mengalami bencana dan sudah kita lakukan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksinya. Nah, kehidupan mereka yang tadinya industri, kerajinan, maupun makanan, atau apapun, itu kita bangkitkan kembali. Nah, kita bantu setelah mereka berproduksi untuk memasarkannya kembali. Baik, kami selaku penyelenggara dan KADIN, yaitu PT Aira Metra Media, selalu punya komitmen, Pak, untuk mempromosikan potensi-potensi daerah di seluruh Indonesia. Tetapi untuk pameran kali ini, Batam TTI ini sudah yang ke-9 kali. Ini menunjukkan bahwa Batam menjadi tempat destinasi primadona bagi masyarakat seluruh Indonesia. Aira Metra Media punya 4 event di Batam saja. Kalau di seluruh Indonesia ada 30 event. Ini menandakan Batam sekali lagi menjadi pusat perhatian. Sangat ingin selalu dikunjungi daerah-daerah, karena potensinya, masyarakatnya, culture-nya, terutama juga dari negara tetangga. Ini merupakan potensi pasar yang sangat dinanti dan ditunggu oleh produk-produk unggulan daerah dari seluruh Indonesia yang ikut pameran di Kota Batam ini. Memang langkah yang kita coba lakukan bersama-sama sebenarnya, baik itu BP Batam maupun stakeholder lainnya, termasuk KADIN di sini, mencoba menggali perekonomian mana yang bisa mengangkat kembali pertumbuhan di Kota Batam, terutama untuk kesejahteraan masyarakat tentunya. Nah, kalau dilihat dari sisi dunia saat ini maupun Indonesia, umumnya yang tidak terpengaruh oleh atau sedikit sekali pengaruhnya oleh penurunan masalah ekonomi adalah pariwisata. Sehingga kita mencoba sekarang bersama-sama tentunya mengelihatkan dunia pariwisata di Kota Batam. Maka KADIN berperan serta turut mensukseskan sehingga mengundang beberapa inspektor, kemudian beberapa lokal maupun domestik internasional, di mana bahwa peran KADIN memang sangat dihubungkan oleh para pengusaha, terutama dari pariwisata, kemudian dari maritim, itu bagian dari salah satunya. Sebenarnya demikian kita telah saksikan bersama bagaimana kerjasama yang amat erat di antara pemerintah Kota Batam, BP Batam, KADIN, dan juga para stakeholder terkait untuk bersama bahu-membahu menciptakan perekonomian Batam yang jauh lebih baik. Demikian Info Humas, BP Batam.